Intro Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan visitasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas yang merupakan Sekretariat PPID Kabupaten Sambas pada hari Selasa 24 Agustus 2021. yang dihadiri oleh Wakil Bupaten Sambas Faruwavi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID Kabupaten Sambas beserta jajarannya. Visitasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan tindak lanjut dari kuisioner penilaian mandiri yang telah diisi badan publik dan telah diverifikasi oleh tim penilai. Tim penilai melakukan visitasi ke badan publik ini untuk mengukur komitmen, koordinasi, dan inovasi terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik. Wakil Bupati Sambas Faruwavi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas yang mana hal ini selaras dengan salah satu visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan transparansi keterbukaan informasi. Prestasi kita ini bertahan lah ya, bisa bertahan dan bisa menikahkan hidupannya sehingga Kabupaten Sambas ini betul-betul mencerminkan asas kepatuhan, asas transparansi, asas keperan publiknya, dan segala macam. Jika kita bersama-sama jadi selamat datang, silakan pangkuk ketika perlu apa saja nanti sampaikan, kita siap untuk memfasilitasi sehingga kita mempunyai hubungan di sini yang sedia raja semuanya. Faruwavi juga mengungkapkan saat ini implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas sudah baik, namun dirinya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik di Kabupaten Sambas. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulin mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sambas, yang mana tahun 2020 sudah mendapat predikat informatif yang berada di peringkat keempat, yang berharap di tahun 2021 bisa lebih meningkat. Saya apresiasi sekali karena dari setiap 14 Kabupaten Sambas mungkin ini yang kedua kita dengar setelah sanggau ya. Ini kita juga memang mendorong karena banyak sekali kepala desa yang mulai disorot dan ditangkap ya terkait penyalahgunaan sebenarnya bukan karena dia terpikir salah gunakan tapi belum paham. Nah, sebelum kita masuk ke sesetanya jawab, jadi saya mendorong saja. Ini karena dalam masa pandemi, mungkin kita bisa menggunakan webinar untuk... Rospita Vici Paulin juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Wakil Bupati Sambas yang berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas sebab untuk mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang ideal pada pemerintah Kabupaten Kota perlu adanya dukungan dari pimpinan badan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas selaku Ketua PPID Kabupaten Sambas, Dr. Handes Haji Darsono menyatakan saat ini PPID utama sangat serius dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dan saat ini seluruh OPD di Kabupaten Sambas sudah membentuk PPID pelaksana guna mempercepat pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Ini semua OPD telah membentuk PPID pembantu. Ini bagaimanapun saya saranku kepada OPD-OPD itu kalau sudah terbentuk PPID pembantu, segala permasalah sebenarnya tidak. Kalau ragu-ragu langsung ya lakukan PPID utama. Hal itu disaminkan kepada OPD. Jadi tidak ada simpang siur informasi yang dimintakan. Kalau informasinya dimintakan RSM di bidang utama ini banyak. Saya tanya apakah informasinya dimintakan itu secara pribadi atau apa-apa. Jadi ada suratnya Pak, ada pertanyaan apa ini, saran. Nah untuk apa, komnya itu ada. Jadi kalau dia meminta untuk secara pribadi, kalau di ekosnya bisa ditentu. Itulah salah satu kunci daripada PPID utama. Senara dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Ilham Jamaludin mengatakan, dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, PPID utama terus mendorong pembentukan PPID desa di Kabupaten Sambas untuk memangkas birokrasi pelayanan informasi kepada masyarakat. Dia menjelaskan saat ini sudah 50 desa yang sudah membentuk PPID desa dan ditargetkan pada akhir tahun 2021, seluruh desa di Kabupaten Sambas telah membentuk PPID desa. Teman-teman di desa kadang ada keraguan untuk menyampaikan. Artinya, mereka pada prinsipnya siap untuk memberikan seluruh informasi, tetapi mereka juga takut tindakan mereka itu salah. Salah dari segi aturan. Karena memang, kalau kita lihat di undang-undang Jib, yang terjadi di Kabupaten Sambas, salah satu misalnya, anggapan beberapa LSU, itu memang mengetahui kulit luar. Bahwa sekarang kita sudah terbuka. Tetapi, sedikit yang memahami makna keterbukaan informasi itu seperti apa. Bagi mereka, semua informasi itu terbuka. Ya kan? Terbuka semua. Padahal di dalam undang-undang itu tidak jelas mana informasi yang memang bisa kita berikan, mana informasi yang belum, bukan tidak bisa, belum bisa kita berikan. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat tahun 2021 akan diakhiri dengan pemberian pengandunggerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.